Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal'animul hakim Rabbi syurah li sadari Wayassir li amri Wahil uqdatan min lisani Yafkauhu qawli Pemirsa TV yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Taslim dan Tadak Azizka Mudah-mudahan dengan program ini Bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya Amin ya Rabbah Alamin Baik pemirsa Mari kita lanjutkan lagi belajar kita pada hari ini Di episode yang lalu kita sudah belajar huruf yang di tenggorokan atas ya Huruf ho dan huruf ho memirsa Maka sekarang kita akan lanjut ya Lanjutkan belajar kita Membahas huruf di Masih di tenggorokan Tenggorokan tengah Tenggorokan tengah Tenggorokan tengah Seperti kita bersama Tenggorokan tengah ini ada dua huruf Ada huruf ha Bagaimana cara kita melafalkan kedua huruf ini dengan pelafalan yang baik dan sempurna Juga dengan paket lengkap dengan sifat-sifatnya Karena sifat dan makhret itu Dua unsur yang pasti dengan pelafalan yang baik Sangat bergantung dari dua hal ini Makhret dan sifat pemirsa Baik kita akan coba masuk ke yang pertama Misalnya huruf ha Huruf ha ini pemirsa Kalau kita melaporkan huruf ha Harus tepat pada makhretnya Pertanyaannya dimana usat makhretnya gitu ya Maka buat makhretnya ini Kita akan coba eksplor Dengan latihan drill terlebih dahulu Baik usat tolong disimak dan tolong diperhatikan Sambil boleh diikuti di rumah ya Dalam melapalkan atau melatih Latihan huruf ha ini Kita akan cek Ha hi hubah Ha hi hubah Ha hi hubah Ha hi hubah Kita ulangi lagi Ha hi hubah 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 Tolong sekali lagi ya. Terima kasih telah menonton! 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 Bah, makanya dia apa? Roh, rokhowah. Roh, rokhowah. Suaranya mengalir sempurna. Roh, rokhowah. Bah, bah. Makanya kalau baca bismillah harus jelas. Sepat-sepatnya juga harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tolongin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, haknya tuh. Hamesnya, udaranya harus berhembus. Suara juga harus mengalir. Baik, kita lanjut. Udah tuh, udah ketemu. Udaranya sudah, ketahuan berhembus. Suara juga sudah, mengalir dia. Maka yang ketiga, kita akan cek bagaimana aspek terangkatnya pangkal lidah. Terangkatnya pangkal lidah ketika dilafalkan. Ya, kita lihat. Ha, hi, hu, bah. Coba diperiksa. Kira-kira pangkal lidahnya terangkat gak tuh ya? Ha, hi, hu, bah. Bah. Maka bisa kita pastikan pangkal lidahnya tidak terangkat. Ya, pangkal lidahnya dia datar. Maka dia is istifal. Ya, istifal. Ya, is istifal. Maka pangkal lidahnya dia ada di bawah. Tidak terangkat. Selanjutnya yang ketiga, pemirsa. Kita akan cek. Setelah dia pangkal lidahnya tidak terangkat, ya berarti datar-datar aja ya. Ha, hi, hu, bah. Datang. Yang keempat, apakah ha ini bertemu sebagian besar lidah dengan langit-langit? Kita cek. Ha, hi, hu, bah. Maka setelah kita latihan balusan, bisa dipastikan gak akan temu. Ya, makanya terbuka posisinya. Antara lidah dengan langit-langit terbuka. Bah, ha, hi, hu. Maka dia apa? In, invita. Ya, invita. Ya, invita dia. Maka terbuka antara lidah dengan langit-langit. Ya, makanya gak boleh ketemu. Gak boleh, ho, ho. Gak boleh, harus dibuka. Ha, ya. Ha. Yang terakhir, apa dia? Izzak atau ismat? Mudah atau? Tidak ringan atau hati-hati. Maka jawabannya is, ismat. Ya, karena ketika dilapalkan dia tidak semudah melapalkan huruf fa, ro, lamba, mim, dan nun. Coba kita cek nih. Fa, ha, la, ha, ma, ha, na, ha. Ya kan? Ketahuan tuh. Keluarnya, pelafalannya hati-hati. Maka disitu, is, ismat. Udah, hamdulillah, pemisah tuh. Ya, huruf tenggorokat tengah, ha, sudah kita dapatkan, alhamdulillah. Ya, makanya dengan ini, ketika melapalkan huruf ha, pastikan makhrutnya di tenggorokat tengah, sifatnya ada hames, ada rokhowah, ada istifal, ada invita, dan terakhir dia ada ismat. Pemisah, alhamdulillah. Ya, itu pemisah ya. Lihat nih, pokoknya direkam betul. Ya, dipahami, dipelajari, setelah itu diamalkan dan diajarkan. Ini tenggorokat tengah, pemisah ya. Ha. Huruf yang kedua, tenggorokat tengah, pemisah. Kita akan lanjutkan. Ada huruf A. Ya, ada huruf A, Ain. Ain atau A, ya. Ya, sama, kalau Ain bunyi asurufnya, tapi kalau udah kena harokat fathah, maka jadi A. Kena kasrah jadi Ai, kena domah jadi Aung. Ya, A, Ai, Aung. Ya, baik. Dia sama. Mahara tadi, tenggorokat tengah juga. Sama kayak H. Tenggorokat tengah. Ya, sama dia, A tenggorokat tengah. Lalu, kita akan buktikan dengan drill yang komprehensif. Benerga nih, A-nya berada di tenggorokat tengah atau jangan-jangan bukan di tengah, tapi di atas atau di bawah. Nah, Allah subillah. Salah tuh ya. Kita akan cek sekarang. Yuk, kita drill. A-i-u-ba'ah. Kita lagi. A-i-u-ba'ah. 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 Kita lengkapi. A-i-u-ba'ah. A-i-u-ba'ah. Maka keluarnya harus dari Tenggorokan Tenggara Umisa Nah sudah nih dapat makhluk ini Lalu tentu selanjutnya ada sifat-sifatnya Karakteristiknya ya Maka untuk bahas karakteristiknya Sifat-sifatnya Kita akan bahas di segmen selanjutnya Maka jangan kemana-mana Tetap di TV-mu Kita akan segera kembali Baik Umisa Mari kita lanjutkan lagi belajar kita pada hari ini ya Tadi sudah dapat makhluknya Huruf Ain Tenggorokan Tenggara Sekarang kita akan lengkapi dengan sifat-sifatnya Karakteristiknya Memang pemisah kalau kita masih belajar di basic di awal Penguatan fondasi adalah di makhluk dan sifat Di huruf ya Karena nanti dari sini nih Kita dapatkan di bacaan yang baik Bacaan yang sempurna Semua bacaan para khori Para imam Kalau kita umroh Di Masjidullah Haram Masjid Tabawi Itu ya mulai dari sini belajarnya Ya dari huruf ini gitu Jadi jangan sampai kita tengsin atau gak mau belajar huruf mulu ya Ustadz udah bertahun-tahun masih huruf aja gitu ya Justru huruf ini lah fondasi Bacaan yang indah Bacaan yang tertil Bacaan yang baik Dimulai dari penguatan fondasi Huruf Baik itu makhluk ataupun sifat yang kuat Ya karena ini kita masih belajar di huruf Nanti insya Allah juga kalau udah berjalan Setelah ini habis Kita akan masuk mulai ke Masuk ke dalam Al-Quran Insya Allah Insya Allah Kayaknya jangan sampai bosan ya Mantangin huruf ya Kita terus belajar penguatan fondasi insya Allah Baik kita lanjut Tunggu kan tengah di huruf A Maka kita akan cek sifatnya sekarang Yang pertama aspek udara yang berhembus ya Atau napasnya ada gak ya Berhembus gak kalau huruf ini dilafalkan Kita cek Maka setelah kita rasakan Maka dia gak ada udara yang berhembus ya Maka dia jahar Ya gak ada udara yang berhembus Maka dia jahar Maka gak boleh Ketika ngomong Ain Tiba-tiba ada udara gak boleh Baak Jadi gak boleh Nanti malah jadi dia bergeser seperti ha Baik itu jahar Yang kedua Dari suara Kita akan cek Apakah Ain ini Mengalir sempurna suaranya Ketika dilapalkan Ataupun tertahan sempurna Atau jangan-jangan antara keduanya Kita akan cek A A A Ba Baak 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 Ya kita rasa-rasakan Dibilang mengalir Gak sempurna dia Baak Baak Ya Atau dibilang tertahan Juga gak sempurna A A A A B Gak tersempurna juga Maka dia namanya Tawasud Atau bayi Bainia Maka dia melapalkan Ain Gak boleh Siddah A A A B Gak boleh Kalau begitu kita Kayak Ketekan Salah Atau gak boleh juga Ketika dibacain Seperti rohwa gak boleh A A Alba Gak boleh Jadi gak enak Karena pada kikatnya Salah sifat Pasti gak sempurna Pelafalannya A Tawasud Atau bayi Nia Ya Tawasud Atau bayi Nia Lanjut Ya Sudah nih Berarti pelafalannya Tidak Mengalir sempurna Ya Ketika dia suara itu dilapalkan Atau tidak tertahan sempurna Tengah-tengah Yang ketiga Ain Terangkatnya pangkal lidah Terangkat gak dia Ya Maka Tidak Terangkat Kita cek A 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 Ya Ainnya gak terangkat Pangkalnya dia datar Maka dia Is Tifal Ya Is Tifal Lanjut Yang keempat Bertemunya Sebagian besar lidah Dengan langit-langit Kita cek A Ai Au Ya Ketemu gak tuh Antara lidah Dengan langit-langit A Ai Au Ba Gak ketemu dia Berarti dia terbuka In In Fit Apa yang terbuka Ustadz Yang terbuka adalah Lidah dengan langit Langit Ya Itu yang mesti dipahami Aduh Ustadz ribet banget Gak ribet Emang begitu Oke bagaimana para ulama Kirat luar biasa Menjaga Biar pelapalannya Sem Purna Dengan kaedah-kaedah Yang sudah kita pelajari Ya Invitah Sudah Yang terakhir Ketika melapalkan Ain ini Masuknya mana nih Ketika dilapalkan Dilapaskan Masuknya yang mudah Atau ringan Atau sebaliknya Ya Sulit Dan hati-hati Seperti hati-hati Melapalkannya Kita cek Ya inget Pokoknya patokannya inget-inget tuh Huruf yang mudah Fa Ro Ma Na Mim Nun Ya Lam Dan Ba Selain itu berarti Semuanya Sulit Atau hati-hati Ismat Maka dibandingkan saja Huruf yang mudah tadi Dengan huruf yang lain Huruf A Kita bandingkan Fa A Tuh Fa lebih mudah La A Lebih mudah Yang La Terus Ma A Ma lebih Mudah Maka dia Is Is Mat Ya Maka dia ismat Hurufnya Itu ismat ustad Pelaparannya Hati-hati Maka buat huruf A ini Pastikan kamu lafalkan A I A Ba Berasal dari Tengurukan Tengah Sifatnya ada Jahar Lalu ada Kawasot atau Ba ini ya Lalu ada Istifa Lalu ada Infitah Dan terakhir Ada Is Ismat Alhamdulillah Sudah selesai Ya Kalau bisa sekalian Pada episode ini Kita belajar Dua huruf ini H dan A Di tengurukan Tengah Maka besar harapan kami Pemisah bisa mempraktekan Dalam bacaan sehari-hari Ya Masuk digunakan Karena Belajar tanpa praktek Bagai Pohon tak berbuah La ilmu Bila amal Kesajar Bila samar Kita belajar Tanpa dipraktekan Diamalkan Digunakan Dalam bacaan kita Seperti Pohon yang Tidak berbuah Jadi kurang Produktif Kurang Bermanfaat Terus belajar Terus coba Ya Yang pasti ini sebagai Salah satu media Untuk kita belajar Nanti tentu Harus ditalakikan Dibacakan Yang didengarkan oleh Ustadznya Untuk mengoreksi Bacaan kita Maka bisa sekalian Mudah-mudahan Kita semuanya Termasuk Hamba Allah Dan juga Keluarga Allah Siapa dia keluarga Allah Ahlullah Ahli Quran Di muka bumi ini Ya Kalau pengen sukses Pengen bahagia Pengen seneng Jangan jauh-jauh Dari Allah Apalagi kita jadi Keluarga Allah Maka insya Allah Garansi kebahagiaan Cuma di dunia Tapi juga di akhirat Baik bisa sekalian Kita cubakan Pertemuan kita pada Kali ini Maka kita akhirin Membaca doka Pertama jelis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha illa anta Astaghfirullah Sampai ketemu lagi Di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih